Polisi mengungkap identitas korban yang merupakan mahasiswa fakultas hukum di Universitas Swasta Yogyakarta. Fakta baru terungkap yaitu tersangka dan korban tergabung dalam komunitas yang memiliki aktivitas tak wajar. Polisi mengungkap sejumlah fakta baru kasus pembunuhan disertai mutilasi seorang mahasiswa kampus swasta di Yogyakarta berinisial R. Di reskrimumpolda DIY Kombes FX, Edriadi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka W dan RD, terungkap bahwasannya mereka sudah saling kenal dengan korban. Mereka berkenalan melalui media sosial dan sama-sama aktif di sebuah grup komunitas media sosial. Tak hanya itu, korban dan kedua tersangka tergabung dalam komunitas yang mempunyai aktivitas menyimpang atau tidak wajar. Aktifitas tak wajar yang dilakukan para pelaku inilah yang mengakibatkan korban erom meninggal dunia. Karena mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain. Dan ini terjadi berlebihan, sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Mengetahui korban meninggal dunia, para pelaku kemudian panik dan memutuskan untuk memutilasi korban, guna menghilangkan jejak. Sebelumnya, warga Dukuh Kelor Bangun Kerto Sleman digegerkan dengan penemuan potongan tubuh di sungai. Potongan tubuh awalnya ditemukan warga yang tengah memancing. Polisi kemudian berhasil mengamankan dua pelaku mutilasi di daerah Jawa Barat. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari kedua pelaku, seperti cangkul, pisau, panci, dan sepeda motor. Hingga saat ini, polisi masih mendalami kasus, termasuk akan memeriksa kejiwaan dari para pelaku dengan melibatkan tim psikolog. Chandra Adinur Widya, Sleman